Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Nah teman-teman kali ini saya mau memasak menu harian untuk keluarga ini adalah menu favorit keluarga kami buat temen-temen yang ingin tahu apa aja menunya dan gimana cara saya membuatnya ikuti videonya sampai selesai ya ini untuk menu hari ini saya mau bikin tumis kangkung saus tiram pindang tempe dan ini ada udang sedikit ini untuk adek teman-teman karena dia nggak suka ikan pindang ya langsung saja ini aku udah bikin adonan ini untuk goreng semua yang ada di sini teman-teman ini ada tempe ada pindang dan juga udang kita goreng pakai adonan yang sama ini saya pakai kompor dua tunggu agar lebih cepat selesai sebelah saya mau bikin tumis kangkung dan sebelah lagi untuk menggoreng pindang tempe dan juga udang tumis bawang weirah bawang putih sampai harum lalu tambahkan tomat untuk tumis kangkungnya ini saya nggak bikin pedas teman-teman karena biar adek bisa ikut makan ya masukkan saus tiram lalu aduk-aduk sampai merata masukkan kangkungnya teman-teman aduk-aduk sampai kangkungnya layu ini minyaknya udah mulai panas kita mau goreng tempe dulu teman-teman aduh karena ini tempenya masih belum begitu jadi jadi ketika mau digoreng ini pecah ya teman-teman tapi enggak apa-apa yang penting rasanya masih oke ayo teman-teman untuk adonannya ini aku pakai tepung terigu yang aku bumbuin dengan bawang putih ketumbar bubuk garam dan penyedap rasa sambil menunggu tempenya sudah matang kita juga jangan lupa untuk aduk kangkungnya teman-teman tambahkan kaldu bubuk secukupnya lalu aduk-aduk sampai merata ini kangkungnya udah matang teman-teman selanjutnya matikan api ya tempenya juga jangan lupa dibalik teman-teman tempenya udah matang siap kita angkat dan tiriskan setelah goreng tempenya selesai ini aku mau goreng udang buat adik teman-teman masukkan udangnya satu persatu agar tidak menempel ya jangan lupa dibalik agar matang kedua sisinya nah ini udah matang siap kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita mau goreng ikan pindangnya menggoreng pindang ini aku pakai tepung kayak gini teman-teman ini untuk menjaga supaya tidak meledak-ledak ya karena ikan pindang itu biasanya kalau digoreng itu suka meletup-letup gitu ya teman-teman sambil menggoreng ikan pindang ini saya siapkan untuk sambalnya ya teman-teman ini saya bikin sambal mentah aja ada bawang ada capek dikasih garam dan gula ini ikan pindangnya juga udah matang sekarang siap kita angkat dan tiriskan nah ini juga sambalnya udah saya ulek temen-temen nanti tinggal kita tuang minyak panas di atasnya ini sambalnya kita tambahkan minyak panas sekitar 2 sendok makan ya teman-teman lalu aduk-aduk seperti ini nah ini dia menu keluarga kami untuk hari ini ini udah sangat spesial ya teman-teman sekarang kita mau makan bersama kebetulan ini Adi belum bangun dan kakak udah berangkat sekolah teman-teman ini jadi kita makan berdua aja Alhamdulillah ini si mas nambah sampai beberapa kali ya itu artinya dia suka dengan masakan ini Oke teman-teman sekarang kita mau santai makannya mau pelan-pelan aja terima kasih udah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe dan see you di next video ya Wassalamualaikum